Gunung Kidul, Yogyakarta, seperti tak ada habisnya untuk menjadi destinasi petualangan saya. Saya sudah berada di Gunung Kidul bersama Pak Sugeng, mau cari salah satu serangga yang mempunyai manfaat banyak untuk tubuh kita. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sarang serangga yang sedang kami cari, biasanya terletak di tempat-tempat yang tersembunyi dan cenderung kering. Jadi gini nih, cara mengetahui kalau di dalam bambunya itu ada serangganya atau enggak. Serangga yang kita cari yaitu kelanceng. Meski mampu beradaptasi dengan baik, kelanceng juga tidak sembarangan memilih dan membuat sarang. Meski secara koloni apis trigona tidak sebanyak jenis lebah lainnya, tapi kemampuan mereka menghasilkan madu tak perlu diragukan lagi. Hanya perlu waktu tiga bulan bagi koloni kelanceng untuk bisa menghasilkan madu. Nah uniknya, kelanceng itu cuma mau tinggal di bambu yang enggak dimakan rayap. Dan kalau ada kelancengnya, rayap pun juga tidak mau makan bambunya. Nah kalau ini nih, udah pasti enggak ada kelancengnya karena dia udah dimakan sama rayap. Semakin lama umur sarang lebah kelanceng, belum tentu madu yang dihasilkan semakin banyak juga. Dalam menghasilkan madu, lebah kelanceng sangat bergantung pada nektar bunga. Jadi jika habitatnya banyak ditumbuhi bunga, maka semakin banyak pula madu kelancengnya. Koloninya banyak banget dan kita enggak boleh terlalu bikin gerakan yang bikin mereka kakaknya, Pak. Aduh, digigit! Wow! Masih masa. Meski tidak menyengat, tapi lebah kelanceng cukup membuat risih saat berterbangan dan hinggap di badan kita. Di sini ada telur koloninya. Yang atas itu masih mudah, yang bawah itu udah siap untuk menetas. Yang kuning ya? Iya benar. Jadi kalau siap menetas itu warnanya udah kuning gitu. Kali ini kami cukup beruntung, koloni yang mau kami pindahkan akan memiliki seekor ratu baru. Keberadaan dua ratu nantinya akan mampu memecah koloni ini menjadi dua, sehingga madu yang dihasilkan juga bisa lebih banyak. Nah, cara panen madu ini tuh berbeda dengan madu lebah biasanya. Karena kalau madu lebah biasanya diperas, tapi kalau ini pakai sendok gini nih. Dan jumlah madu ini tuh tidak sebanyak lebah biasanya. Jadi banyak atau sedikitnya madu yang dihasilkan itu tergantung musim. Kalau musim kemarau, biasanya madu yang dihasilkan lebih banyak. Karena kalau musim hujan itu, air hujan tuh menghilangkan nektar yang ada di bunga gitu. Cuman ada sedikit ya Pak yang dihisap sama kelancengnya. Saat ini budidaya lebah kelanceng sudah mulai marak dilakukan. Salah satu caranya adalah memindahkan sang ratu ke sarang baru untuk dibawa pulang. Cara lainnya dengan memisahkan telur calon ratu seperti yang sedang saya lakukan ini. Kedua cara ini dinilai paling efektif karena belum ada metode pemberidingan buatan. Ini ambilnya harus hati-hati dan posisi naruh ke kendilnya harus sama ketika kita mengambil dari sarang sebelumnya. Secara kasat mata, memang sulit untuk membedakan telur calon ratu dengan telur lebah pekerja. Butuh ketelitian dan kejelian, karena perbedaannya cuma di ukurannya yang lebih besar. Nah ini nih, telur calon ratu. Ukurannya pun beda dari telur yang lainnya. Ukurannya paling besar. Walaupun kalau dilihat sekilas gitu nggak terlalu kelihatan. Tapi harus bener-bener diperhatikan, baru tahu nih kalau ternyata ini calon ratu. Secara alami, koloni lebah trigona juga sama seperti koloni lebah yang lain. Sangat bergantung dan melindungi ratu mereka. Ratu lebah kelanceng berukuran lebih besar, dengan warna badan kuning kecoklatan. Nah jadi telur ratunya udah kita pindahin ke kendil. Dan ratunya kita tinggalkan di sini supaya membentuk koloni baru dan bambunya tuh tidak terbuang. Jadi tetap menjadi sarangnya mereka. Iya Pak, ditutup. Ini harus pelan-pelan ya Pak. Ini ambilnya harus pelan-pelan dan hati-hati. Kok banyak Pak? Udah susah nih Pak? Ya. Oh ternyata hasilnya cuma segini, makanya nggak heran. Trigona ini mahal sekali harganya ya Pak. Betul. Karena dari dua kendil ini cuma menghasilkan segini, ini kurang lebih 150 mili. Madu api Trigona memang tidak sebanyak madu jenis lebah lainnya, tapi hasilnya jauh lebih bagus. Maka tak heran jika madu hasil lebah kelanceng juga disebut dengan madu obat. Karena madu yang kami ambil ini madu obat, jadi sekalian saja kami gunakan sebagai obat herbal. Tak perlu campuran yang macam-macam, cukup kunyit putih untuk bisa mengembalikan stamina dan tenaga. Kandungan hidrogen peroksida, flavonoid, dan peptida antibakterial, membuat madu kelanceng menjadi antibakteria yang sangat bagus buat kesehatan. Enak ya Pak ya, ternyata madu ini mengandung banyak manfaat. Yaitu untuk obat asam lambung, untuk obat asma, dan juga yang paling penting bisa untuk penambah stamina. Cocok nih buat saya yang suka bertualang. Ikuti jejak saya, jejak. Bertualang. Ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Besok, di jam yang sama, jam 2 siang, waktunya bertualang. Udah menikah satu, ikan pertama saya. Anjingnya sudah mulai mengendus-endus, sepertinya sih di sekitar sini. Untuk mencari today, biasanya emang kita harus di bakau-bakau dan juga datarannya tuh harus berlumut. Jadi agak-agak sulit nih carinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.